Pemirsa Badan Kepegawaian Negara memastikan 25 instansi kementerian dan lembaga menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara. Ya, para ASN yang akan pindah ke IKN termasuk jabatan Eslon 1 hingga Eslon 4 yang dibutuhkan untuk melaksanakan program IKN. Badan Kepegawaian Negara memastikan 25 instansi kementerian dan lembaga menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemindahan ASN di 25 instansi kementerian dan lembaga akan menyesuaikan skala prioritas dan kebijakan dari Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryono Dwi Putranto mengungkapkan para ASN yang akan dipindah ke IKN termasuk jabatan Eslon 1 hingga Eslon 4 yang dibutuhkan untuk melaksanakan program IKN tersebut. Pemindahan ASN ini telah dilakukan melalui penilaian potensi dan kompetensi dari BKN. Total akan ada 2.505 ASN dari 25 instansi yang akan diajukan pindah ke IKN. Dan sampai saat ini penilaian kompetensi bagi ASN-ASN yang akan dipindahkan terus kita lakukan. Yang pasti kompetensi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan literasi digital dan core value berakhlak. Sehingga nanti hasil dari penilaian kompetensi itu akan kita sampaikan kepada Pak Menteri Pandan RBI untuk dijadikan kebijakan, dasar kebijakan dalam memproses mempercepat pemindahan IKN ini. BKN berharap semua struktur organisasi telah dapat terisi dengan begitu ASN yang dimutasi di Ibu Kota Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk percepatan pelaksanaan di IKN. Terima kasih telah menonton!